assalamualaikum welcome back to my youtube channel eco cute family terima kasih buat yang udah klik video ini nah ini aku mau sharing kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga aku mau bersih-bersih dapur dan bikin cemilan dan ini cemilannya tuh bikin lagi banget pokoknya ikutin videonya sampai habis ya teman-teman dan setelah nonton video ini jangan lupa dukung channel aku ya teman-teman dengan cara klik subscribe like comment dan klik lonceng notifikasi dan share ya terima kasih Hai semuanya apa kabar kalian semoga kabar baik sehat selalu dimanapun kalian berada ya Mari kita mulai aja aktivitasnya ini tanaman hias di dapur aku dan ini aku sambil mencuci pakaian teman-teman dan aku tuh mau bikin cemilan deso disini aku lagi marut singkong aku mau bikin cemilan kalian tahu apa nih kira-kira ini singkong aku parut nih teman-teman sama aku juga marut kelapa nih ya tadi kemudian aku tambahin kaldu jamur kemudian aku kasih bawang putih dan garam gitu ya diulek-ulek nah kira-kira aku bikin apa nih kalian tahu betul banget aku mau bikin cembro nih teman-teman kesukaan siapa nih yang suka cembro atau kalian malah nggak doyan sama cembro gitu ya nah ini kebetulan kan aku dapat oncom gitu di ibu sayur jadi aku pengen bikin cembro nih teman-teman dan ini udah aku masak ya ini oncomnya cuma pakai bumbu bawang merah bawang putih cabai garam gitu aja sih ya sesuai selera kalian aja kemudian dimasak biasa ditumis-tumis gitu teman-teman nah sekarang aku mau membentuknya nih teman-teman aku mau membentuknya agak lonceng gitu ya seperti di tukang gorengan gitu yang jualan cembro kan biasanya bentuknya gini ya agak-agak panjang gitu yuk mari kita bentuk-bentuk dulu nih teman-teman ya adonannya sampai habis ini cembro sama yang ini Ode-Ode yang kulit isi gula mari kita goreng-gorengnya nah ini aku sedang menggoreng combronya ini tuh suami aku yang balik-balik ya dia udah nggak sabaran karena udah pengen gitu ya sama combro dia udah nggak sabaran pengen makan gitu jadi dia balikin dia iniin ya dia tungguin gitu nah pokoknya combro ini cemilan combro tuh untuk semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa tuh rata-rata suka ya bikin nagih gitu walaupun sebenarnya bahannya cuma dari singkong gitu sangat-sangatlah mudah didapat nah ini udah matang sekarang aku mau alasin piringnya menggunakan tisu dapur tisu makan teman-teman ini kebetulan tisunya tuh pas ada ya biasanya tuh sering habis nah ini udah matang nah ini aku mau selesain semuanya ya teman-teman aku mau goreng-goreng dulu nah ini anak aku tuh yang kecil udah nungguin yang bulet-bulet nih ya ini tuh isi gula jadi aku bikin onde-onde karena yang umur 4 tahun ini dia nggak mau pedes jadi aku isiin sama gula merah gitu ya jadilah onde-onde alat beso gitu teman-teman ya nah ini di luaran bunga-bunga aku lagi bermekaran cantik ya dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku aku ucapkan terima kasih dan jangan lupa dukungannya ya dengan cara klik subscribe like komen dan klik lonceng terima kasih nah ini combronya sudah matang nah ini bikin miller ya teman-teman ya nggak sih kalian suka nggak dengan combrow kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman kira-kira gimana sih menu combrow ini nah kalian suka nggak combrow dan kenapa kalian suka combrow gitu teman-teman nah ini tuh menu tradisional tapi semua rata-rata suka dan bikin lagi gitu ya ya nggak sih bagi aku dan suami aku tuh suka banget setiap pulang kampung pasti yang dicari itu combrow itu nah kita nikmatin dulu ini pemandangan indah di depan rumah aku ini bunganya cantik banget ya bermekaran nah teman-teman makanan atau cemilan combrow ini emang sangat populer ya di Indonesia walaupun dia itu makanan tradisional rata-rata tuh pada suka apalagi ya keluarga aku ini aku sama suamiku tuh suka banget combrow ya jadi kalau pulang kampung tuh kan ada ibu-ibu yang keliling jualan gorengan pasti yang ditanyain tuh combrow ada tahu isi tempe itu pasti ditanyainnya combrow gitu masih ada nggak bu combrownya gitu nah kalau kalian gimana nih kalau pas di kampung menu apa yang kalian cari pada ibu-ibu yang suka jualan keliling tuh loh teman-teman ada kan kalau di kampung yang jualan keliling gitu pagi-pagi nah ini enak banget nih teman-teman aku mau mencicipinya dulu ya kalian mau nggak nih oh iya buat teman-teman jangan lupa dukung aku ya dengan cara subscribe-nya oke sekarang aku mau lanjut bersihin kompor aku nih teman-teman karena tadi kan buat goreng-goreng buat masak pastilah ada minyak-minyak yang menciprat terbang kesana kesini gitu kan nyiprat-nyiprat jadi ini aku mau bersihin dulu teman-teman nah ini aku bersihin dapur aku ya aku laplat gitu ini tuh minyaknya banyak banget ya udah pada nyiprat kemana-mana dan ini aku semprot dengan Astonis ini bagus banget ya buat kompor-kompor apalagi jenis-jenis kompor yang kayak punya aku gini ya kadang juga aku cuma memakai Mr. Maskel sih ya kalau misalnya itu kotorannya tuh cuman ringan gitu nah pokoknya bersih-bersih dapur itu wajib banget kita lakukan setelah kita memasak ya nggak sih dan yang paling utama tuh memang bersih-bersih dapur tuh bagian kompor ini udah bersih kompor aku oh ya sebenernya aku pengen banget lho mereview kompor aku ini banyak banget yang DM nanyain kompor aku merek apa gimana bagus enggak gitu-gitu ya tapi aku belum sempet nih teman-teman doain deh semoga next video aku bisa mereview kompor aku ini aku pakai yang elektroluk 4 tungku gitu ya oke deh teman-teman ini aku bersih-bersihnya udah selesai terima kasih pokoknya yang udah dukung channel aku ya yang udah nonton video aku sampai detik ini ya nah ini di bagian dispenser aku kasih bunga ya biar lebih cantik lebih fresh gitu dapurnya aku kasih bunga apa ya ini black velvet gitu ya ini suami aku nih yang ngasih-ngasih tulisan nih dia rajin banget oke ini dapur aku udah bersih udah cantik udah rapi ya kan pokoknya semuanya udah aku kerjakan udah bersih begitu nah teman-teman gimana nih kalian suka enggak dengan video aku kalau kalian suka video aku jangan lupa ya dengan klik subscribe kemudian klik like klik lonceng notifikasi juga supaya kalian enggak ketinggalan video-video terbaru aku ya teman-teman terima kasih banget yang sudah support channel aku yang udah komen pokoknya terima kasih buat kalian semuanya I love you all pokoknya dan pokoknya buat kalian semoga sehat selalu ya biar bisa nonton video aku terus gitu oke teman-teman terima kasih sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian dan tentunya menghibur kalian ya oke terima kasih assalamualaikum bye bye bye